Saya sebut ini, saya sebut sama dia. Saya bicara wawancara, saya sebut sama dia. Dia terlalu menjolimi saya. Katanya kemarin, dia ancam saya. Oke, eh, Anda nggak boleh ancam saya. Anda bisa ancam saya, saya juga bisa ancam Anda. Eh, eh. Anggota saya ada 1.400.000. Eh, ini biar Pak Kapol, Pak Sigi, biar dengar saya bicarakan. Saya dengar, dengar kemarin, itu hengkia dia di ancam saya. Eh, kau kecil hengkia dia di. Eh, kau ancam saya. Saya bisa bikin kau 5 menit. Eh, kalau saya mau. Saya bisa bikin kau 5 menit, selesai kau. Kalau saya mau. Karena saya udah gila. Saya udah gila ya. Saya udah gila, saya bikin kau 5 menit. Eh, anak gue saya juga jutaan. Eh, tapi bukan itu yang kita kedepannya. Hukumnya yang kita kedepan. Kebenaran yang kita kedepan. Kenapa yang kita kedepan? Apa yang saya minta? Saya bukan bensin sama Polri. Polri itu, polisi itu banyak yang takut semua Tuhan ya. Polis pertama mengucapkan, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian, salah paham mengenai orang yang memberi berita ke saya. Pak Hengki katanya ada tewa saya, ada target saya, ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah. Nah, sampai di acara saya ada ke sedikitnya di luar kesadaran, ya ada saya mengularkan kata-kata yang kurang baik. Dan saya pribadi, mohon kepada teman-teman media, tidak usah terlalu diperpanjang, tidak usah terlalu di eksplos-explos berita ini. Jadi itu saja saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri, mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri Terjaya, dan minta maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik.